Hi guys, balik lagi di Wheel Garage Nah, malam ini kita mau test run ya Bareng Vijay dan juga Aldi Aldi pake MT Vijay pake MX ya Kalau Vijay dan Aldi nih bisa dibilang Aduh, gila Bisa dibilang lah mereka yang punya MX dan MT paling kenceng nih di Surabaya Jadi kita ngetes performanya, coba kita patok sama motor mereka gimana ya Jadi motor ini baru habis ganti konsep dan karakter performanya lagi Jadi bukan semata-mata nyari kencengnya aja ya Jadi nggak semata-mata kita ngejar performa yang penting kenceng nggak Kita nyari gimana motor ini bisa tetap dinikmatin dengan pesan mori atau harian yang terpenting itu Jadi memang kita nyari motor yang nyaman ya dan sesuai dengan riding style saya dan karakter pembawaan saya ya Soalnya yang kemarin dengan mekanik yang lama Eh, foto dulu Dengan mekanik saya yang lama Saya udah pas lain sama dia motor ini sebenarnya Cuman entah gimana deh Parah pokoknya jadi motornya Capek banget kalau dipakai buat harian karena powernya Semuanya di atas ya, peak power di RPM terlalu tinggi juga Jadi Ya kayak blok aja lubang e-crossnya udah gede banget Dibilang kalian lewat gede nggak Cuman Untuk karakter bawaan harian itu udah terlalu gede Jadi motornya kalau di RPM bawa itu rada mok Tapi single-shift powernya Susah keluar Harus diurut Jadi kalau memang buat ala-ala start Braksi ya oke banget ya Buat herek-herek oke banget Tapi Akhirnya motornya nggak enak kalau dipakai buat daily gitu Nah ini dengan karakter mesin yang baru Saya minta omiani Untuk bikin Wih keren banget Saya minta omiani untuk bikin Motor ini Powernya lebih merata lah Jadi di bawah oke atas oke Jadi omiani suruh saya nyobain Cuman Baru sempet nyobain Hari ini Udah sebulan Sebulan lebih lah Jadi motor ini dari selesai Saya nggak pernah Ngetes ya Jadi memang saya sibuk kerja Jadi Ya gimana lagi ya Makanya motor ini sebenarnya kotor banget nih Karena dari bengkel langsung pulang Saya langsung berangkat kerja keluar kota Jadi motornya disimpen Omiani juga udah sempet nanyain saya Gimana gimana Saya udah bilang Saya belum sempet nyobain Performa atasnya Dia bilang kalau masih kurang Kita rapihin lagi Tapi sejauh ini sih motornya sih Sesuai ekspektasi saya Karakter dan Riding style nya Cukup buat saya ya Kita coba ya Sudah oke banget Jadi yang dulu tuh Aduh Kayak head aja Dibubut sampai 0,25 Bayangin aja Seberapa padatnya Kompresi nya tuh Oli samping aja Sampai Kenapa nih VJ Ada lagi setting set nya Itu apanya Kompresi nya terlalu Saking terlalu padat Dipapas 0,25 Sampai oli tuh Muncerat dari Busi Bayangin seberapa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 akhirnya deh kalau teman-teman Surabaya udah tahu siapa Vijay juga dan gimana dia bangun motornya habis-habisan juga tapi kita semua di sini teman nggak ada nggak ada urusan menang dan kalah cuman nyari hiburan aja kayak gitu kita enggak ada enggak serius-serius amat yang udah nggak ada urusan hahaha di jam segini udah rame nih pasar katanya dari si Vijay tank slap katanya hahaha soalnya motornya spek sirkuit GBT ya jadi mungkin terlalu keras atau gimana jadi kalau jalan berkelombang kan jelas goyang banget jadi kita mau ke pom bensin BP dulu ada kevel sana tadi dia mau aduh nyusul kita katanya tapi dia kayaknya naik moke hahaha aduh gila dia nyalawan motor-motor kecil eh eh udah mana nih kevel oh di samping aduh tapi oke sih oke sih performanya ya dibilang nggak tahu deh kalian mau bilang kenceng mobilnya nggak kenceng ya yang jelas buat saya sih udah cukup ya kenceng juga kalau malah bikin susah atau nggak enak malah percuma juga mana kevel samping oh alah naik apa jadi naik apa dia oh itu loh eh balik putar sana ya putar sana 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 lah Ayo disana kita muter ke kevel dulu bentar bentar sana 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 waduh waduh batuk-batuk waduh mt nih Aduh waduh propus iya lalu ở iya wah we high ikut 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 jangan terlalu atas jangan terlalu lembay juga minimal ya sekarang ini berapa settingan sih berapa klik coba hitung dulu ambil tengahnya aja mending itu aja dulu 24 12 aja ambil tengah-tengah aja musiknya memanggil nih ayo ayo gitu ya musiknya dari tadi ayo ayo tapi kok musiknya keras banget sampe di luar oke itu saya eh katanya mau pigmalion gimana terserah wih gila suaranya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh selamat menikmati 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 putar balik putar balik 151 hahaha mau ngetes lagi sekali ngetes sekali ngetes lagi ngetes lagi ngetes lagi oh ya bes Terima kasih. 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 Aduh. Saya juga masih mempelajari cara startnya ya. Jadi dimaklumi ya guys ya. Kalau startnya agak belepotan. Aduh. Tapi motornya Aldi sama motornya VJ kenceng. Asli kenceng nih. Seru 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 banget nih. Seru banget. Terima kasih. Oh balik. Kita balik. Ayo. Kita ke KFC. Eh KFC eh. Mekdi. Gak tau deh. Batok terus. Seru 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 seru. Seru seru seru. Banyak ohh. Yang mana? Yang kedua ini? Yang kedua ini? Oh iya. Langsung hilang. Bawahnya. Masuknya. Masuknya. Kalau kamu sudah jalan? Iya. Bukan. Aku yang gak tau cara start tolnya. Ya maka ya. Justuhnya. Nanti sudah. jadi guys kita mau jalan mencari makan dulu baru baliklah tadi kita udah nyoba ya intinya apa sih ngekor aja nggak bisa nyalip ya mungkin juga pengaruh start ya ya gimana lagi santai aja namanya juga buat fan aja rame banget tadi banyak yang ngetes-ngetes motor juga dimaner kalau sudah jadi itu kayaknya kapal koplingnya antara copot atau putus nanti kita lihat bagaimana kayak nanya deh nah ini harus cara kasar nih turunin giginya bentar copot kayaknya kapal koplingnya jangan jalan ya jangan jalan ya minggir ya bentar bentar tali koplingnya copot yah copot enggak apa-apa sih cuma cepet aja enggak putus ditolong senterin dong tolong senter senter ada HP enggak senter dong udah sih udah udah masuk udah masuk enggak tali koplingnya aja udah aman-aman-aman-aman-aman yuk-yuk ada telepon lagi enggak tahu ke terlalu seneng kayaknya nyetak-nyetak tak 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 hahaha ini mana sih noel mana oh noel noel kayaknya di belakang tadi oh ya udah yup uh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati